Halo, salam salam semuanya, apa kabar semuanya, semoga semua dalam keadaan sehat, diberkati dan dalam perlindungan Tuhan Amin, 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 amin Kali ini saya akan berbagi kisah tentang Serigala teman-teman Hih, serem ya, tapi tunggu dulu dengerin saya Oke, kakak, adek, tante, bapak, ibu, nenek kan Oke, baru, obung Jadi begini ceritanya guys Ada dua ekor Serigala di hutan belantara Yang satu, Serigala satu, menantang Serigala yang lagi satu Untuk menangkap seekor klinci yang sedang makan wortel guys Tidak jauh dari tempat mereka bermain Terus begini kata Serigala yang satu Eh, Sri, kamu bisa gak tangkap, bisa gak kamu tangkap klinci itu? Tanya Serigala satu Terus jawab Serigala yang lagi satu Dia jawab nih, ah, itu mah gampang Lihat aja Jawab Serigala dengan sangat bangga Lalu, Serigala pun melompat ke arah klinci tersebut Dan berlari mengejarnya Wow, so pasti ngebut ya guys Terus, klinci yang melihat Serigala itu Langsung lari, terpirik-pirik, termihi, auto-takut, auto-pipis di celana Tanpa pikir panjang Wortel yang dikunyanya langsung dilepar ke arah Serigala tersebut Buat, begitu punyanya Yes, kena dah Serigala Karena Serigala adalah binatang yang kuat Maka yang, maka wortel yang kecil itu Kena kepalanya, gak ada rasanya Yes, sama sekali gak terasa Klinci ini berani juga ya Walaupun dia terpipis-pipis di celana Kemudian, Serigala itu Tetap dan terus mengejar Sang klinci itu Satu menit, dua menit, tiga menit Sampai lima menit saja guys Nah, Serigalanya itu sayangnya Belum dapet-dapet Nangkap klinci itu Karena klinci itu ternyata guys Pada waktu ketakutan Larinya lebih kencang daripada Serigala Auto-takut, auto-gebut guys Lalu guys, Serigala itu pun Nah, kecapean ya Dan dia berhenti melakukan pengajarannya Dengan perasaan yang sangat malu Dia menunduk, berjalan Kembali ke temannya Serigala yang lagi satu Jadi ingat ya, ada dua Serigala guys Oke, lanjut Aku ambil nafas dulu Oke, sudah Setelah sampai di tempat Serigala B Maka, Serigala itu pun bertanya Oke, bagaimana? Apakah kamu bisa menangkap? Tanya Serigala Lalu, Serigala hanya menggeleng-geleng kepalanya Sambil termengah-mengah Karena kecapean Oke, lalu Serigala yang bertanya itu Melanjutkan perkataannya Kamu tahu nggak Kenapa kamu tidak Kenapa kamu tidak bisa menangkap Kelinci itu? Aduh, temanku Serigala yang lagi satu Kamu kalah Karena kamu tidak terlalu serius Kamu berlari Mengejar Kelinci hanya untuk pamer saja Sedangkan Kelinci itu Dia berlari untuk nyawanya Kes Ngerti nggak kamu? Jadi itu bedanya Kalau Lari serius Sama Lari Akan kehilangan nyawa itu Kecepatannya So pasti Berbeda Guys Oke Mari kita lanjutkan Kepada topik akhir Ayo guys Teman-teman Netizen yang Wow yang diberkati Cobalah Kita berpikir kembali Untuk apa sih Misalnya kita bekerja guys Untuk apa Ya anggaplah kita sedang mengejar sesuatu Seperti mengejar Kelinci itu Untuk apa kita bekerja Untuk apa kita melayani Untuk apa kita Melakukan hal yang kita sukai Nah Motivasinya itu Yang paling penting guys Sebab Seringkali Ada orang yang bekerja Karena disuruh orang tua Atau Karena Karena Kepepet Terus untuk mencari uang Untuk dirinya sendiri Atau kadang juga Ada orang Yang bekerja juga Karena mereka Merasa Harus Wajib bekerja Untuk Menghasil orang tuanya Nah Dua sikap itu yang sangat Amat berbeda guys Untuk menyeduhi keluarganya Untuk memberikan kasihnya Energinya Kekuatannya Kemampuannya Talentanya Dedikasinya Untuk orang yang dikasih Itu Amat sangat so sweet Dan Saya percaya guys Tuhan kita Pasti meresponi Dan membuka jalan Kita percaya Kita sama-sama Katakan Amin Sekian Cerita Tentang serigala ini Mari Kita lanjutkan Di alam nyata Bekerja Dan melayani Dengan Motivasi Yang berbeda guys Selamat Berburu Dan selamat Sukses Tuhan berkati Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!